Pemerintah Kabupaten Nabi Reh merupakan salah satu kabupaten di wilayah timur Indonesia yang sukses dalam membuka isolasi daerah dan atas kebijakannya itu, pemerintah Nabi Reh mendapat penghargaan Indonesia Award iNews. Dua priode sudah Bupati Isayas Dau dipercayakan masyarakat Nabi Reh untuk memimpin Kabupaten Nabi Reh. Tentunya, untuk mendapat kepercayaan memimpin dua priode tidak semudah membalik telapak tangan. Sejumlah kebijakan dan program telah dilakukan oleh Bupati Isayas Dau selama memimpin Kabupaten Nabi Reh. Salah satu kebijakan atau program yang dilakukannya yaitu membangun dari kampung ke kota atau bahasa trennya pembangunan daerah terisolir. Dari sejumlah kebijakan dan program kerjanya mengantarkan Bupati Isayas Dau menerima penghargaan sebagai kepala daerah di Indonesia Timur yang memiliki komitmen membuka isolasi daerah oleh iNews pada tanggal 31 Oktober 2017. Keberhasilan seorang kepala daerah tidak terlepas dari dukungan keluarga dan juga para SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabi Reh. Tidak membatasi bahwa ini jangan kantor jadi masyarakatnya jangan datang. Tidak seperti itu juga. Karena masyarakat ini yang tahu apa yang ada di lapangan. apa yang ada di lingkungannya mereka. Sehingga banyak juga beliau mendapatkan masukan tidak hanya dari pimpinan-pimpinan SKPD tetapi juga langsung dari masyarakat yang merasakan bagaimana kondisi mereka di daerah pinggiran, daerah perkampungan, seperti itu. Jadi mungkin lewat itu yang dianggap bahwa hal seperti begitu sebenarnya tidak boleh dilaksanakan tetapi dilaksanakan oleh Bupati Nabi Reh. Sehingga mungkin dengan ini beliau mendapatkan penghargaan ini. Yang pertama kami memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa kepada Bapak Bupati atas penghargaan yang diberikan ini. Lalu sebagai harapan kami dengan adanya penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami pemerintah daerah. Pembukaan isolasi daerah yang dimaksud Bapak Bupati itu tidak hanya pembukaan dalam bentuk pembangunan fisik ya tetapi dia meyakini bahwa pembukaan fisik itu akan terdapat baik terhadap perubahan pendidikan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan di tingkat kampung. Pencapaian Bapak Bupati SESDO selama menjadi Bupati Nabi Reh terkait dengan program perencanaan pembangunan di Kabupaten Nabi Reh itu ada beberapa poin-poin yang sudah dicapai oleh Bapak Bupati di mana dengan visi-visi Bapak Bupati itu dijabarkan di dalam 14 skala prioritas yang diprioritaskan oleh Bapak Bupati, dari 14 prioritas ini semua prioritas yang dibuat oleh Bapak Bupati itu bagaimana membuka isolasi daerah. Sebanyak 8.765 nelayan di Papua mendapat asuransi nelayan. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di Ayus, Papua.